Intro Hai happy guys Biasanya kolak itu isinya pisang, singkong atau ubi Kali ini kita akan mengkombinasikan kolak dengan isian kekinian yaitu boba brown sugar Enak, kenyal dan nikmat Hmm yummy Hmm nikmat Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa Bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA Yuk kita mulai Bahan untuk boba pol atau mutiara boba Tepung tapioca 100 gram Gula merah 60 gram Air 100 ml Catatan, tepung tapioca tidak bisa diganti dengan tepung lain karena hasilnya akan beda Bahan untuk kolak Santan kental 1 butir 1 kelapa parut diperas dengan 1 liter air Gula merah 250 gram Gula pasir 100 gram Garam 1 sendok makan Air 300 ml Daun pandan 2 alai Untuk penyajian Susu full cream untuk sebagai tambahan Gula arem bubuk untuk taburan atau variasi sekaligus pengharum Resep ini untuk 5 gelas Kalau mau lebih bisa digandakan sesuai ukuran Cara membuat boba pel atau mutiara boba Air dipanaskan Gula merah diiris tipis-tipis Masukkan gula merah Aduk dan larutkan sampai mendidih Masukkan tepung tapioca sedikit demi sedikit Diaduk sampai merata dan kalis Taburi meja kerja dengan sedikit tepung tapioca Agar tidak menempel waktu menguleni Purni adonan sampai kalis dan tidak menempel di tangan Adonan digulung agak besar Potong-potong kurang lebih 2 cm Setiap bagian digulung lagi Sampai kecil kurang lebih 1 cm Potong kecil-kecil kurang lebih 1 cm Bulatkan masing-masing adonan Satu ke satu menjadi boba pel Setelah selesai Taburkan tepung tapioca Agar boba pelnya tidak menempel Panaskan air sampai mendidih Rebus boba pelnya sampai mengambang selama 15 menit Sambil diaduk perlahan agar tidak menempel satu dengan yang lain Diamkan selama 15 menit sambil ditutup Angkat dan disaring Boba pelnya akan tampak dilapisi lapisan bening Lanjutkan membuat larutan gula aren boba pel Gula merah 50 gram Gula diiris tipis-tipis Air 50 ml Panaskan air Masukkan gula dan aduk sampai larut Masukkan boba pelnya Sambil terus diaduk perlahan-lahan sampai mengental Angkat dan boba pelnya sudah siap Cara membuat kolak Santan dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya tidak pecah Masukkan garamnya dan aduk sampai merata Gula merah diiris tipis-tipis Masukkan air dan larutkan gula merah dan gula pasirnya Campurkan santan dan gula Campurkan santan dan gula aduk sampai merata Gula harus disaring ya Masukkan daun pandan Colaknya sudah selesai Colaknya sudah selesai Taburkan gula aren bubuk diatasnya sebagai variasi dan sekaligus pengharum Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Enak kenyal dan nikmat Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa Tuang susu full cream sebanyak 40 ml Dengan susu full cream rasanya lebih beda tapi tingkat kemanisannya sedikit berkurang Tuangkan kolaknya Kolak boba sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Hmm nikmat Bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA Untuk jualan gunakan gelas plastik bertutup Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas Tuang susu full cream sebanyak 40 ml Tuangkan kolaknya Selamat mencoba Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang suka memasak dan ingin berjualan Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!